Di tempat terpisah, pesinetron Fahmi Bo mengajak tim Gospod untuk berkuliner. Ya, di hari libur syuting sinetron tukang ojek pengkolan, Fahmi meluangkan waktu untuk hangout sekaligus melakukan hobi kulinernya. Halo pemirsa Gospod, ketemu lagi sama saya Fahmi Bo. Nah, sekarang saya sedang libur syuting tukang ojek pengkolan. Jadi siang hari ini, seperti biasa saya nongkrong di tempat yang enak banget. Ini kafe, punya teman saya, sahabat saya. Pokoknya di sini tempatnya enak, makanan juga enak, lengkap. Mau makan apa aja enak, makanya gue pilih tempat nongkrong siang ini di sini. Ya, kali ini Fahmi memilih lokasi kuliner sebuah kafe di kawasan Bintaro. Fahmi yang gemar mencoba minuman dan makanan baru pun, mencoba untuk turun langsung membuat kopi pala. Ini punya inspirasi kayak begini, awalnya gimana, mas? Awalnya ya, karena di sini kita kan memanfaatkan situasi yang ada juga sih, om. Di sini ada beberapa pepohonan, jadi kita coba nih, pala gimana caranya kita buat ini bisa menjadi masuk ke dalam minuman, terutama di kopi. Yaudah, gue jadi penasaran banget nih, udah gak tahan pengen nyobain yang namanya kopi pala. Yuk, bikin yuk. Tarangnya berapa? 120. 120, jadi harus hati-hati. Nih, udah jadi. Tapi diaduk dulu karena diberangnya. Diaduk dulu, iya. Diberangnya. Nah, pemirsa Gospot, nih udah jadi kopi palanya. Nih, pala yang udah diolah. Yang tadi ya? Iya, yang tadi dibuat. Ini, ini susunya. Ini kopinya. Ini bener-bener aneh nih, bener. Bener-bener gue baru ngerasain yang namanya kopi dicampur pala. Pala kan agak-agak seger gitu, asem-asem seger gitu. Jadi, kopi sama susu dan ada seger-segernya, aduh enak banget. Tak hanya itu, Fahmi juga mengajak pemirsa Gospot kuliner super besar. Namun, benarkah meskipun Fahmi sanggup menghabiskan semua makanan, Fahmi tetap tidak mau makanan yang berunsur lemak? Aduh, mantep kan? Ini sama juga makan tumpeng. Tumpeng yang seperapat. Harus gue habisin, karena gue lapar banget. Cobain ya. Ini gue akan coba ini. Manyak. Sebenarnya sih, tadi ringan-ringan ya. Maksudnya, gak terlalu banyak yang berlemak. Tadi kan ada ikan, ada ayam, nah daging juga cuman dikit, daging di rice ball jumbo tadi. Jadi, ya aman lah. Terus banyak daun-daun juga kan. Ya, katanya dia sih, rice ball itu kan dari yang pertama itu, yang kecil itu. Itu aslinya ukurannya segitu. Tapi kan gue minta yang jumbo gitu. Gue pikir itu lima kotak gitu. Ternyata dibikinin kayak tumpeng. Ya, penting bagi Fahmi tetap menjaga hidup sehat. Lantas adakah keinginan Fahmi untuk diet dan menurunkan berat badan? Gue dikomen gitu kan, kalau ngeliat gue lagi makan banyak sama ini. Ya, mau gimana lagi? Tapi ya tetap, gue lihat dulu makanannya apa gitu. Maksudnya, kalau makanan yang gak terlalu banyak lemak, ya gue bisa makan yang banyak. Tapi kalau yang berlemak-lemak-lemak itu, gue udah gak berani. Gue harus membatasi makanan yang berlemak. Gitu. Ya udah, pemirsa on the spot. Makasih banget ya, udah ikutin hari ini kegiatan saya nongkrong sambil makan kenyang. Dadah, pemirsa good spot. Dadah, pemirsa good spot. Dadah, pemirsa good spot. Tabah, pemirsa good spot. Terima kasih.